Intro Allahumma salli wa sallamu alaih Alhamdulillah kita tadi sudah membaca tujuh pasal dari Simtuduror Dan sudah mehalul kiam serta mendengarkan beberapa ba'id syair yang digubah oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi radiyallahu anhu Disebutkan oleh beliau tadi E'arifil haqqi li'ahlil haqqi wasluk ma'ahum Dalam satu ba'id pendek ini ada banyak ilmu Ada banyak ilmu Yang pertama E'arifil haqqi li'ahlil haqqi Ahlil haqqi itu adalah orang-orang yang selalu menempuh jalan kebenaran Sehingga menjadi kecintaannya al-haqqi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha benar Karena yang ditempuh jalan yang benar Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka beliau-beliau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kecintaannya Allah Maka siapapun yang berhubungan dengan kecintaannya Allah ya harus hati-hati Ya kalau saya punya orang yang saya sayangi Saya punya orang yang saya cintai Kemudian ada orang bergaul dengan kekasih saya tadi Terus gak sopan, gak menghargai, gak memuliakan Mungkin yang bersangkutan biasa-biasa saja Tapi sayanya gak terima Ya sayanya gak, gak terima Kamu kok gak hargai, itu orang yang saya sayang Kamu kok gak hargai, itu orang yang saya muliakan Itu orang yang ada dalam hati saya Kenapa kamu abaikan, itu saya Sebaliknya Jika ada orang yang bergaul dengan orang yang saya sayangi Dengan orang yang saya cintai Orang tadi kok memuliakannya Menghormatinya Menyayanginya Maka saya pun akan senang dengan orang tadi Saya pun akan senang dengan orang Orang tadi Inilah yang pertama kali diajarkan oleh Habib Ali Al-Habsi dalam Ba'id Syair ini Jadilah kamu orang yang paham Bagaimana menempatkan orang-orang soleh Ya, jadilah kamu orang-orang yang paham Bagaimana menempatkan orang-orang yang soleh Bagaimana cara berbicara dengan beliau Bagaimana cara bergaul dengan beliau Tempatkan sesuai dengan maqomnya Sesuai dengan kedudukannya Muliakan, hormati Li ahlil hak Orang-orang ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kamu senangkan mereka Maka Allah akan menyenangkan kamu Ya, Allah akan menyenangkan kamu Kalau kamu mencintai mereka Maka Allah mencintai kamu Sehingga di Ba'id yang belakangan Ba'id yang satu, dua, tiga, empat, lima Ya, ba'id yang kelima itu disebutkan Ya lahum qawm ya rada rabbuna min rizuhum Ini hasilnya kalau kita bisa menghargai orang-orang soleh Kalau kita bisa mencintai orang-orang soleh Sampai orang solehnya senang Ya, sampai orang solehnya senang Hasilnya apa? Ya lahum qawm ya rada rabbuna min rizuhum Wah, duhe indahnya Duhe hebatnya Duhe luar biasanya mereka itu Mereka itu suatu kaum Sekelompok Hamba Allah Ya rada rabbuna min rizuhum Allah Tuhan kita semua itu Akan memberikan keridhoannya kepada seseorang Min rizuhum Kalau mereka rizuh kepadanya Jadi kalau orang-orang soleh ini rizuh Orang-orang soleh ini senang Kepada kita Maka Allah pun senang kepada kita Sangking besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kepada beliau-beliau Jadi siapa yang disenangi Siapa yang disukai Maka Allah pun suka kepadanya Inilah toriqah yang mudah Jalan yang mudah Untuk mencapai Derajat yang tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Belajar menempatkan diri Di hadapan orang-orang soleh Dan menghargai beliau-beliau Sesuai makomnya masing-masing Karena itulah kita melihat Ya bagaimana Dahulu Orang-orang soleh menghargai Orang-orang yang hidup bersamanya Contoh Al-Habib Husin bin Muhammad Bin Tahir Al-Handad Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Handad Jumbang Yang kemudian Dimakamkan di Tegal Punya kakak namanya Habib Alwi Habib Husin ini Ulama besar Kakaknya juga ulama besar Habib Husin ini Wali besar Kakaknya juga wali Besar Tapi bagaimana Beliau menempatkan diri Di hadapan kakaknya Habib Husin itu Kalau jalan bersama kakaknya Beliau itu menempatkan diri Sebagai pelayan kakaknya Jadi jalannya di belakang Jadi penderek Pelayan Nanti kalau datang di majelis Ya kakaknya masuk Habib Husin gak ikut duduk ke depan Tapi megangkan sandal kakaknya Megangkan sandal kakaknya Kalau tidur Selama bersama kakaknya di satu rumah Tidak pernah Habib Husin Mau tidur di atas tempat tidur Tidurnya di lantai Saat ditanya sama orang Kenapa tidurnya di lantai Ada kasur Jawabannya Saya takut kalau posisi kasurnya Lebih tinggi dari kasurnya kakak saya Atau saya lagi di kasur Sementara kakak saya di lantai Nanti Saya jadi orang yang gak beradab Sama kakak saya Dan pada orang Orang soleh Sampai seperti itu Ini orang-orang soleh terdahulu Pengarang maulid simtudurur Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi Yang memberikan nasihat ini Punya kakak Muftil Harome Kakak beliau ini Wahli besar Ulama besar Cuman kalah tenar sama adiknya Karena adiknya Ulama besar Yang makomnya juga sangat tinggi Di sisi Allah Ta'ala Nah hebatnya kakak beradik ini Begitu adiknya ini muncul Sebagai ulama besar Kakaknya gak menyaingi Wah aku juga lebih besar Gak ada Tau nih Adikku memang ditempatkan sama Allah Ta'ala Sebagai Hebat makomnya Lebih dari aku Menurut kakaknya Sementara adiknya Menganggap kakakku nih Jauh lebih hebat dari aku Suatu hari keduanya Naik dokar Ya naik dokar Atau naik kuda bersama Sang kakak berkata kepada adiknya Karena hormat Karena hormat Ini kakak ini ya Hormat pada adiknya Yang dianggap lebih alim Lebih soleh Orang-orang dulu itu Indah sekali Seperti ini Maka sang kakak Berkata pada adiknya Dik Kamu di depan Saya di belakang Saya gak pantas di depan Kamu lebih hebat dari saya Kamu di depan Saya di belakang Apa Habib Ali menolak Enggak Karena menghargai Ini kakakku Lebih hebat dari aku Lebih mulia dari aku Perintahnya Harus kuca Jalankan Siap Beliau di depan Tapi di hati Beliau mengatakan Aku sopir Itu majikan Aku sopir Itu majikan Aku pelayan Itu bos Aku nurut saja Aku jadi sopir Jadi dua-dua ini Yang di depan mulia Yang di belakang Mulia Gak ada kesombongan Mengerti haknya Posisinya orang soleh Dimana harus dihargai Harus dimuliakan Harus dihormati Kenapa? Karena hubungan kita Dengan manusia Pada hakikatnya Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap orang kan punya posisi Orang tua misalnya Bagaimana kita Cara bicara dengan orang tua Meskipun orang tua kita salah Gak boleh kita Aksi membantah Gak boleh kita aksi Membantah Diam saja Dengar Dengarkan Kenapa? Ini orang tua Berbicara dengan Guru Ya Jangan disamakan Dengan temanmu Ya ngomongnya keras Certa Baca orang ya Sama guru Wah sama-sama manusia Gak bisa Allah mengajarin kita Setiap orang punya Kemuliaan di bidangnya Maka harus kita muliakan Oh kalau sama guru Suara saya harus lebih rendah Jangan lebih keras Dari guru saya Seperti sohabat Pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Istri pada suami Jangan istri mengatakan Sama-sama hamba Allah Aku hamba Allah Dia hamba Hamba Allah Karena sama-sama hamba Allah Maka jalankan perintah Allah Suami punya kedudukan Istri juga punya Kedudukan Jangan istri mengatakan Kalau kamu boleh Aku juga boleh Kenapa Kalau kamu boleh Aku kok enggak Enggak boleh Ada posisinya masing Masing-masing Dimana istri Harus meletakkan Suami ini Pemimpin yang Paling ting Tinggi Pemimpin yang Paling tinggi Nanti jangan istri yang ngomong Kamu malam-malam Kok boleh keluar Aku kok enggak boleh Ini ada oknum-oknum Istri model begitu Kalau kamu kok Boleh ke mall Kalau aku kok enggak Enggak boleh Kalau kamu kok Boleh ngobrol Sama banyak perempuan Kok aku enggak boleh Ini ada enggak Yang model begitu Wallah Wa'alam Entah di alam mana Mudah-mudahan Ada Faktanya Ada Ini Enggak tahu haknya Enggak tahu Posisi masing Masing-masing Jadi kita harus bisa Menempatkan diri Di hadapan siapa Kita bicara I'rifil hak Li ahlil hak Nomor satu itu dulu Nah kalau udah bisa Menghargai orang-orang soleh Bisa menghargai wali-wali Bisa menghargai Kemudian Wasluk ma'ahum Jalanlah ke langit Ke surga Jangan sendiri Ma'ahum Bersama mereka Kalau mereka buat majelis Hadir majelisnya Kalau mereka ngajak kerja bakti Hadir kerja baktinya Masya Allah Saya kalau udah teriak-teriak Saya belum soleh Tapi kan minimal Ngurus pengajian Kalau Saya wanti-wanti Ayo kerja bakti Yang datang Orangnya Ya itu Itu saja Istiqomah Ya itu Itu saja Yang lain Seribu jamaah Majelis Ar-Rollah Itu pada Enggak kelihatan Dua ribu jamaah Majelis Ar-Rollah Itu pada Enggak kelihatan Lapan ratus Lima puluh ribu Subscriber Youtube saya Alhamdulillah Kelihatan Kalau saya upload di Youtube Langsung kasih jem Jempol Ya kan Semangat Itu namanya Kelihatan Ini yang seribu itu Kalau diajak kerja bakti Alhamdulillah Kelihatan doanya Mudah-mudahan Ya Yang kerja bakti Siat Gitu kan Ya tapi hidungnya Enggak pernah Kelihatan Rugi Sohabat itu Bersama Nabi Muhammad Bukan cuma di masjid Sohabat itu Bersama Nabi Muhammad Ke pasar Ikut ke pasar Di masjid Ikut ke masjid Kekuburan Ikut ke kuburan Makanya kita mendengar Ketika Nabi Muhammad Ziaroh ke suatu Pemakaman Beliau bersabda Sungguh aku kangen Sungguh aku Kangen pada Teman Saudara-saudaraku Aku kangen pada Saudara-saudaraku Saat itulah Sohabat Melungu Kalau bahasa kita Kok Orangnya disini Kok dikangen nih Orangnya disini Kok dikangen nih Siapa nih Yang dimaksud Nabi SAW Pasti bukan kita Ini jangan-jangan Cemburu lah Sohabat Kok sampai-sampai Di kuburan Rasulullah kangen Dengan orang yang Gak ada Ya di kuburan Kangen orang yang Gak ada Maka Sohabat ngomong Ya Rasulullah Kami gak ada disini Langsung mengatakan Antum ashabi Kalian sahabatku Makam tinggi Sahabatku Kesayanganku Tapi aku punya Saudara Belum lahir Belum muncul Ya belum muncul Nanti Sepeninggalku Mereka gak pernah Lihat aku Gak pernah bertemu aku Tapi mereka Kangen Pengen ketemu aku Dan rela Mengorbankan apapun Untuk sekali Bertemu denganku Sungguh aku Aku kangen Sama mereka Mereka semua Mudah-mudahan Kita termasuk Di dalamnya Amin Nah ini Ini munculnya Sabda tersebut Didengarkan oleh Sahabat Bukan di masjid Ya bukan di masjid Tapi di Kuburan Ya di Pemakaman Nabi kita Muhammad S.A.W. Ya juga Di perkebunan Ya di Perkebunan Jalan-jalan Perkebunan Makanya ada cerita Bagaimana Unta itu nangis Pada Nabi Muhammad S.A.W. Kalau Rasul ke kebun Sahabat juga ikut Ke kebun Rasulullah juga Kerja bakti Kapan Contohnya Bangun parit Perang kondak Ikut kerja Bakti Jangan kamu mau Jadi pengikut Nabi Cuma di masjid Saya ikut bagian masjid Saja pas ngaji Ikut Kerja bakti Hilang Ya Giliran diajak Berkebun Hilang Nah ini namanya Belum sempurna Belum sem Pernah Wasluk ma'ahum Jalanlah Bareng bersama mereka Dimanapun mereka Ber Berada Kapanpun mereka Berada Wasluk ma'ahum Terus Jangan tinggalkan Barengi terus Wasluk ma'ahum Saya dulu begitu Gak mau ketinggalan saya Dimana guru saya ada Ya saya Nongol disitu Kadang-kadang ini guru Udah teriak-teriak Manggil muridnya Gak ada yang datang Yang datang Cuma jin saja Dus Jinnya datang Muridnya semua 5 menit lagi Ada yang begitu Banyak itu Waktu kita nyantri Waktu kita nyantri Pak Ienya udah teriak-teriak Habibnya udah teriak-teriak Kumpul di masjid sekarang Sholat subuh Sampai didatangi di kamarnya Sampai pakai rotan itu Dikedor Kamarnya Gak muncul Muncul Yang pernah jadi santri Mungkin sering ngalami Ya mungkin sering Ngalami Wasluk ma'ahum Jalan bersama mereka Karena mereka ini jalannya jalan ketakwaan Gak mungkin jalan yang lain Dimanapun mereka berjalan Model jalannya seperti apapun Cara jalannya seperti apapun Pokoknya Derek di belakang mereka Di belakang beliau-beliau tersebut Fasa'adah manutah kullaha biktifahum Kalau mau dapet as-sa'adah Mau dapet as-sa'adah As-sa'adah itu kebahagiaan yang hakiki Kebahagiaan yang sebenarnya Di dunia Dan nanti di akhirat Di akhirat jannahnya Allah Ta'ala Ketemu Nabi Muhammad S.A.W Lihat Allah SWT Semua kebahagiaan itu di akhirat Dan kebahagiaan di dunia Manutah kullaha biktifahum Semuanya tergantung Bagaimana kita mengikuti mereka Mengikuti orang-orang yang soleh Jangan sombong Jangan pegang Al-Quran Pegang hadith gitu ya Saya mau belajar sendiri Al-Qurannya ada Hadithnya ada Tunggu saja tanggal mainnya Ya nanti akan bingung sendiri Nanti akan hancur sendiri Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah Yang berbicara siapa? Allah Kemudian Yang diberi Al-Quran siapa? Nabi Muhammad S.A.W Yang diberi Al-Quran adalah Rasulullah S.A.W Tetapi Coba diperhatikan Apakah Allah katakan Aku datangkan pada kalian Al-Quran Begitu? Enggak Allah yang mengatakan Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 15 Telah datang kepada kalian Nur Terlalu mengikuti Al-Quran Lewat cahaya Lewat Nabi Muhammad S.A.W Kalau tidak lewat Nabi Tidak bisa membaca Al-Quran Tidak mungkin bisa Harus lewat Nabi Muhammad S.A.W Nah semua kebahagiaan tergantung bagaimana kita mengikuti orang-orang soleh Karena orang-orang soleh itu Nanti akan disebutkan Kenapa mereka-mereka itu sebagai syarat kebahagiaan Simbol kebahagiaan Lambang kebahagiaan Dan lain sebagainya Karena mereka-mereka Beliau-beliau Tidak pernah melangkah Kecuali mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Sehingga dikatakan Baht man kot ro'ahum Au ro'aman ro'ahum Sungguh beruntung Orang yang pernah melihat mereka Melihat orang-orang soleh Atau melihat orang yang pernah melihat orang soleh Beruntung Bagaimana beruntungnya Ya susah mau dijelaskan Haditnya jelas Ya haditnya jelas Tapi Kalau mau dijelaskan pakai hadit Kadang kita kan Oh abstrak Gak paham-paham Yang gak paham-paham Ya saya mau jelaskan sama jenengan Gimana caranya Paham Itu urusan hati Urusan rasa Kita ini kalau pernah lihat orang soleh Lihat orang Orang soleh Kita itu jadi paham Hidup itu apa itu Hati kita lain Dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala Rasanya itu Pak Paham Dapet rasanya Feelnya dapet gitu loh ya Nah dapet feelnya Kalau bahasa orang sekarang Kadang orang sekarang ini melakukan Sepak bola Batmenton Tennis meja Sambil mengatakan Ya sambil mengatakan Gak dapet feelnya saya Moodnya gak ada Gak dapet moodnya Pernah gak ngomong begitu Rosohnya gak Gak enok Jadi main Ya main Gak ada rasanya Lebih ya dapet rasa ini Lihat orang-orang yang Yang soleh Saya beruntung Alhamdulillah Yakin Saya ini melihat banyak orang soleh Saya melihat Habib Anies Saya yakin orang soleh Saya melihat Habib Salim bin Abdullah Asyadri Rahimahumullah Saya yakin beliau orang soleh Saya lihat Habib Zain Bin Semid Semoga Allah panjangkan Umurnya dalam kebaikan Haib Umar bin Hafid Semoga Allah panjangkan Umurnya dalam kebaikan Saya yakin beliau orang soleh Di masa kecil saya Di Solo ini Banyak orang soleh Yang saya pendelengi gini Manteng Saya lihat terus itu Banyak itu Jadi ya saya becoh Saya beruntung Alhamdulillah Lanjenengan ini Ngimpi apa Bisa lihat saya Harusnya bayar Lo ya harusnya bayar gitu ya Lanjenengan mungkin Gak ketemu Habib Anies Betul ya Mungkin gak sempat ketemu Habib Salim Asyadri Mungkin Gak ketemu Dan para ulama Yang pernah saya lihat Gak ketemu Lah kok modal ketemu saya Mau dapet Ya banget Keberuntungan Kan dia bayar tau ya Alhamdulillah Gak bayar Tambah tak sugui Betul tau betul Yang gak bayar disugui Bahkan duduknya pun Diajeni Di hormatkan Karpetnya dikasih yang bagus AC nya mau saya tambah nanti Kipas angin mau saya kasih lagi Lampunya mau saya buat Lebih terang lagi Terus saya layanin Jenengan semua Ya kenapa Ya ini Hasilnya saya melihat orang soleh Diajari Caranya saya menempatkan Orang yang cari ilmu Harga itu Orang yang cari ilmu Tempatkan Waktu Ada khairun Nisa Datang ke majelis Aroldah Atau yang biasa Antum panggil Nisa Sabian Bersama Sabiannya Satu kelompok datang ke Aroldah itu Nisa dan Kawan-kawannya Saya gak punya mic yang bagus Ini orang-orang suaranya Bagus Saya meminta beliau Untuk baca Satu kosidah sebagai tamu Satu kok Kosidah Tapi mic saya jelek Jam 7 malam lebih Jam 8 malam kurang Itu saya panggil Mas Roni Mas Roni iya Saya diajari menempatkan orang Pada tempatnya Menghargai orang Tolong pergi ke toko elektronik Yang masih buka Beli mic yang mahal Sampai sana Ada berapa? 8 juta Keliyong-keliyong Keliyong-keliyong Olong you todul Keliyong-keliyong Tapi yang namanya Kita disuruh menghargai suara Suruh menghargai suara 8 juta Bayar Mas Roni Bayar Bayar Mas Roni sempat kaget Bayar Ini namanya Menghargai Seseorang Kalau gak begitu Maka kita bukan santri Kita bukan orang yang mengerti Hargai Ini berkat apa? Dulu saya diajari guru saya Seperti itu Saya masih ingat Persis Bagaimana Habib Anies itu Menempatkan Setiap orang dengan penuh Kemuliaan Sesuai mahkomnya Masing-masing Bahat man kot ro'ahum Awro'aman ro'ahum Jadi jenengkan bisa lihat Saya bejo gak? Ya Bejo kan? Bukan karena saya orang soleh Tapi saya sudah pernah lihat Orang-orang soleh Dan saya akan terus Cari orang-orang soleh Terus Baik yang nyata Masih hidup Maupun dulu yang masih hidup Sudah pernah meninggal Dunia Maupun yang saya lihat Di alam mimpi Jelek-jelek Begini kan ya minimal Pernah mimpi orang soleh Gitu kan ya Ya pernah tidur Ya jelek-jelek Kan pernah tidur Kan melihat juga Di alam mimpi Beberapa orang soleh Yang saya lihat Di alam mimpi ada Ya Gak usah disebutkan Kamu juga gak kenal Ya Kakek saya Gak usah jauh-jauh Kakek saya Wafat umur 93 tahun Kata Habib Anies Waktu Habib Anies masih hidup Ngomong ke kakek Kakek saya Temui kakekmu itu Samperin kakekmu Khutminuh Ambil ilmu darinya Huminas solehin Saya gak ngurangi Gak ngelebihin Masya Allah Kakekmu termasuk orang soleh Wah ya tak parah nih Tak penteleng Masya Allah Simbahku soleh Iya tak lihat Kakek saya orang soleh Jadi kalian kalau mau kulaan Melihat orang soleh Lihat wajah saya Ya Lihat wajah saya Tocok suwe-swe Cukup sebentar saja Terus mulia gitu ya Silahkan bu pulang Begitu caranya Jangan datang ke majelisnya orang soleh Sibuk lihat hp-nya Sibuk lihat youtube IG Facebook Masya Allah Saya waktu Dulu Berguru kepada Habib Anies Itu kalau saya duduk di majelis Majelis itu kosong Saya gak pernah lihat orang lain Yang kelihatan cuma Habib Anies saja Lihat orang lain Jadi saya gak peduli Terus dikelihatannya seperti apa Bentak delok Terus sama saya Mesem gitu ya Karena harus dilihatnya enak Lah kamu kadang kan rodok kurang ajar Lihat orang soleh Wajahmu cembur Orang solehnya Mulai ngos Mulai ngos Tunjukkan Senang Lihatnya Ya dengan sesenang Paham maksud saya Lanjut Apa ini Ikatkan hati Ikatkan hati Hatinya diikatkan Hati disambungkan Ta'alak Ta'alak itu bukan sekedar Ditempelkan Diikatkan Dibundeli Kemudian dicor sekalian Nyatu Hatinya nyatu Ta'aluk Alakoh Ada ikatan yang kuat Sambungkan hati Sambungkan hati kita Dengan orang-orang yang soleh Sambungkan hati Dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Radiyallah Sambungkan hati Dengan Imam Ghazali Rahimahullah Sambungkan hati Dengan Habib Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Radiyallah Saya tidak ketemu Habib Abdullah Tapi saya pernah Ziarah ke Makam beliau Peristirahatan Beliau Dan saya paling senang Kalau dengar Apa Doa beliau Yang dilakukan itu Ya Gimana Ali Masud Itu saya Kalau dengar Begitu Senang hati saya Tanda Ta'aluk Ikatan Yang Gitu Disebutkan Nama orang Soleh Senang Itu namanya Punya ikatan Lalu disebutkan Kalau dia Mong Pelunga Pelunga Dia 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 Teriak Ya Habibana Ali Saya Senang Semangat Ya Habibana Ali Panggil Teriak Itu namanya Ada Ta'aluk Ini Ya Habibana Ali Kadang Bingung Bengk Bengk Hatinya Di Diikat Dan Teruslah Bergi Di depan Pintu rumah Mereka Di Dintaini Metune Diparani Disamperin Disamperin Gak mungkin Gak Orang Kalau hubungannya Kuat Nanti Pastinya Nyambung Karena Di jagad Raya Ini Gak ada Kelompok Manusia Seperti Orang Orang Sola Itu Gak Ada Gak Pernah Melupakan Pandai Membalas Bu Budi Ahli Berbuat Baik Ahli Berbuat Baik Penuh Pengertian Makanya Saya gak Pernah Insyaallah Takut Yang Ngurusin Majelis Urusan Al-Fulusu Wal-Duitu Meskipun Saya gak Punya Duit Gak Pernah Takut Kenapa Orang Sola itu Banyak Tinggal Tak Bengok Fulan Syekh Fulan Habib Fulan Tulu Help Me Please Jawabannya Apa Duit Ya Allah Fala Duit Buk Pikir Surga Tak Jaluk Surga Saja Aku Mintakan Apalagi Urusan Duit Santai Saja Gak Usah Pusing Tapi Yang Penting Talak Dikat Betul Hatinya Dikat Betul Lanjut Boleh Episode Berikutnya Ya episode Berikutnya Ini kalau Ngobrol begini Sampai Nanti Maghrib Sampai Maghrib Lagi Asyik Awamu Saya yang Ngomong Ini Ya seneng Tapi kan Urusannya Banyak Ya tugasnya Banyak Minimal Ini Ingat Ingat Apa Yuk Belajar Menempatkan Diri Dihadapan Orang Orang Soleh Beradab Betul Ya beradab Betul Kemudian Mengikuti Jalan Mereka Cari Sebanyak Mungkin Orang Orang Soleh Yang Pernah Kita Yang Bisa Dilihat Kalau Saya Mau Pake Modus Pokil Pokil Itu apa Curang Curang Cerdik Gimana Caranya Saya Mau Cari Orang Soleh Yang Yang Tua Yang Pernah Melihat Banyak Orang Soleh Jadi Saya Lihat Satu Cukup Lihat Satu Cukup Dan Itu Dulu Sudah Saya Dapatkan Saya Warak Lihat Habib Anis Habib Anis Lihat Ayahnya Habib Alwi Betul Habib 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 Hulan Habib Hulan Syekh Hulan Karena Beliau Jujukannya Para Ulama Jadi Saya Lihat Habib Anis Berarti Saya Lihat Siapa Wakeh Belum Lagi Beliau Insyaallah Pernah Lihat Nabi Muhammad Di Alam Mimpi Ayahnya Pernah Lihat Nabi Muhammad Berarti Saya Pernah Melihat Orang Yang Pernah Melihat Nabi Muhammad Bejo 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 Jadi Kalau Jenengan Kumpul Sama Saya Tidak Merasa Bejo Kebangetan Luar Biasa Minimal Modalku Itu Saya Kalau Kumpul Sama Habib Dapat Apa Lel 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 Lihat Orang Orang Soleh Harus Pede Harus Percaya Di Diri Dengan Kebaikan Jangan Tambah Sok Tawaduk Saya Gak Tawaduk Tempatnya Bukan Begini Tawaduk Tulis Di Dalam Hatinya Gagah Izzah Jadi Muslim Itu Yang Gagah Tapi Jangan Sombong Asik Gagah Tapi Jangan Sombong Satu Lagu Nanti Satu Lagu Sebelum Doa Hari Ini Maulid Saya Singkat Kalau Kemis Pagi Biasanya Saya Baca Lengkap Hari Ini Saya Biasa Singkat Seperti Jumat Kliwon Satu Fasal Wahina Kemudian Dua Fasal Sebelum Doa Kemudian Doa Kenapa Ceramahnya Kepan Jangan Ceramahnya Kepan Jangan Pengumuman Dari Saya Insyaallah Maulid Akbar Majlis Ar-Allah Jatuh Di Jumat Terakhir Bulan Maulid Kalau Saya Tidak Salah Jumat 21 Oktober Jumat 21 Oktober Datanglah Bawa cicit Anak Jin Setan Demit Bawa semua Kesini Paham Ajak Semua orang Datang Kesini Kapan Jumat Malam Sabtu 21 Oktober Maulid Akbar Maulid Akbarnya Tetap Di Jumat Terakhir Malam 21 Oktober Insyaallah Ajak Semuanya Siap Ngajak Semuanya Malekat Malekat Ajak Semua Subscriber Subscriber Youtube Ajak NGP Jadi Biar Niat Mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasabi Wasallam Niat Seperti Itu Wassalallahu Alhamdulillahi Rabbil Ameen